Politisi PD Perjuangan yang juga mantan calon presiden Ganjar Pranowo mendukung PDIP mengusung kader sendiri maju Pilgub Jakarta. Merespons isu PDIP akan mengusung Anies Baswedan berduet dengan Rano Karno di Pilgub Jakarta, Ganjar mengaku lebih memilih kader yang diusung. Kata Ganjar, PDIP punya banyak kader yang layak diusung. Namun Ganjar bilang tunggu saja siapa cagup yang diputuskan oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri nantinya. Ya kalau saya sih nunggu kader PDIP dan kadernya cukup banyak gitu ya, tapi prosesnya berlangsung, dinamikannya ada, setiap perbedaan tentu harus diambil keputusan. Nah keputusannya kita serahkan pada Ketua Umum ya, jadi nanti kita tunggu aja pengumuman. Selasa siang, Sekjen PD Perjuangan Astro Kristianto bergegas dari kantor DPP PDIP di Menteng, Jakarta Pusat menuju kediaman Ketua Umum PDIP Perjuangan Megawati Soekarno Putri di Jalan Teku Umar untuk melaporkan sejumlah nama calon kepala daerah yang telah digodok oleh tim internal PDIP. Astro menunjukkan sebuah map warna hitam yang diduga berisi sejumlah nama calon kepala daerah termasuk calon gubernur Jakarta yang hingga hari ini belum diumumkan. Sehari usai namanya tak disebut dalam pengumuman calon kepala daerah tahap ketiga PD Perjuangan, Anies Baswedan tampak keluar dari rumahnya di Cilandak, Jakarta Selatan. Di hari pertama pendaftaran Pilgub Jakarta, Anies mengaku belum akan ke KPU. Dia bilang hari ini akan bertemu sejumlah teman untuk mengobrol soal politik. Soal PD Perjuangan yang lebih dulu mengumumkan nama kader Golkar Ain Rahmidiani sebagai calon gubernur Banten, Anies merespons dengan meminta menunggu kabar besok. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membenarkan telah menerbitkan surat keterangan guna maju pilkada untuk Andika Perkasa dan Anies Baswedan. Masing-masing untuk maju Pilgub Jawa Tengah dan Jakarta. Tiga jenis surat untuk syarat pilkada yang dikeluarkan untuk Andika dan Anies. Dan ini surat keterangan tidak pernah jadi terdakwa, tidak memiliki utang, dan tidak sedang dicabut hak pilih dan dipilih. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah masuk permohonan surat keterangan atas nama Bapak Andika Perkasa dan Bapak Anies Rasid Baswedan, di mana permohonan surat keterangan itu dalam rangka untuk persyaratan pencalonan gubernur. Surat keterangan itu adalah surat keterangan tidak pernah menjadi terdakwa, surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya dalam daftar pemilih, dan surat keterangan tidak memiliki tabungan utang.